selamat sore mbak ya, eh ke hongkong ya iya, tapi itu dulu umurnya dituakan tapi paspornya masih sih umurnya masih hidup eh, umurnya masih hidup paspornya masih hidup udah mati paspor sudah mati berarti harus menyamakan data kalau menyamakan data nanti mungkin akan dibantu sama PT cuma sampai dibebankan dalam potongan kalau enggak mau bayar di depan gitu, tapi kalau sampai enggak ya sampai boleh lah soalnya lumayan agak ribet betulin data itu KKKTP akte harus sama sesuai data paspor kalau enggak nanti sampai kena data ganda kena masalah masuk hongkong iya kok itu yang saya takutkan sebenarnya makanya ini mungkin Miss sebenarnya bisa diatur bisa dibantu kayak gitu kan cuma konsekuensinya sampai nanti kalau udah dibantu proses sama PT otomatis kan dibebankan tambah potongan kayak gitu kan dan sampai harus benar-benar konsisten tanggung jawab untuk melunasi potongan kayak gitu jangan soalnya kan banyak arah-arah itu kan kena pengaruh atau apa kayak gitu kan overcharging overcharging kayak gitu kan padahal kan begonya itu kan punya masalah yang sebelumnya itu beda data kayak gitu loh nah beda data itu kan juga enggak mudah dan enggak murah makanya kita bukan saya ya PT itu bisa bantu cuma mereka itu kan harus nyangoni konokini konokini itu yang membuat membengkak untuk biaya potongan kayak gitu mbak kalau kayak gitu biasanya berapa sih mbak potongannya paling ya paling sekitar 2.500 selama 6 bulan kalau potongan itu kan PT mbak kalau saya kan yang di Hongkong itu kan hanya proses untuk nyarikan job majikan kayak gitu kan nah untuk proses semuanya masalah potongan masalah nanti menyamakan data itu PT kayak gitu jadi terus nanti harus bagaimana prosedurnya kayak gitu semua adalah PT kayak gitu jadi saya nanti bisa kalau dengan siap minat saya bisa merekomendasikan PT yang bisa membantu sampean untuk menyamakan data sekalian untuk proses ke Hongkong kayak gitu terus supaya sampean enggak kelamaan kayak gitu ya sampean saya minta tolong kalau niat sampean nanti sampean foto setengah badan terus sekalian bikin video sekarang modelikan video video perkenalan gitu loh mbak jadi perkenalan nama terus habis itu status sampean terus umur sampean sekarang berapa tinggi badan berapa berat badan berapa terus dulu pernah kerja di Hongkong berapa lama punya pengalaman jaga apa aja terus sampean sebutin simple masakan cina sampean bisa masak apa aja gitu aja sih terus sekarang posisi di Indonesia ingin kembali ke Hongkong untuk kerja cari duit untuk anak saya gitu itu sih rata-rata seperti itu kayak gitu jadi nanti nanti saya kirimnya kemis kenapa berarti nanti saya kirimnya kemis iya sampean kirim video dulu ke saya jadi kan biar sampe nanti gak kelamaan proses gitu loh mbak iya kalau PT mah kalau masalah proses itu yang penting ada sampean siap dengan untuk biaya tanggungan potongan kayak gitu semua nanti bisa diproses sama PT itu semua akan dibantu kayak gitu yang 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 agak susah cepat atau lambat itu kan di sampean dapat majikan atau belum kalau dapat otomatis kan biar cepat prosesnya kita bisa ngejar PT anaknya udah dapat majikan tolong dibantu proses cepat kayak gitu kan gitu makanya syaratnya untuk sampean bisa untuk cari job cari majikan ya dengan cara bikin video kayak gitu jadi video nanti sampean kita kirim ke majikan kalau ada yang oke kita kasih tau sampean terus sampean juga oke atur jadwal untuk interview video call atau interview voice call kayak gitu nah di dalam interview itu sampean yang tanya langsung tentang masalah nanti jobnya itu jaga apa kalau contoh jaga anak anak umur berapa berapa anak kayak gitu kan kalau jaga loyanka jaga mbahnya umur berapa terus kondisinya bagaimana kayak gitu kan terus di rumah ada siapa aja terus habis itu tidurnya saya sama siapa punya kamar sendiri atau share room kayak gitu terus masalah libur kalau memang sampean request minta setiap hari minggu libur ya sampean harus ngomong kalau sampean sendiri mintanya dua minggu sekali terus yang sisanya diganti duit ya sampean sendiri yang harus ngomong jadi di deal-dealan itu di interview itu yang sampean menentukan sendiri kalau kita kan orang tengah hanya menyatukan job kayak gitu saling cocok baru proses kayak gitu tapi kan saya udah lama udah agak lama di Indonesia jadi berapa tahun udah agak ini udah gak selancar dulu 10 tahun 9 tahun sih udah di Indonesia di Indonesia 9 tahun dulu di Hongkong berapa tahun 6 6 tahun sekarang umurnya berapa mbak kalau sekarang 32 insyaallah lah mbak masih punya rejeki mudah-mudahan sampean masih berarti dulu masih gadis pulang nikah punya anak terus kok pengen balik lagi ke Hongkong mbak udah lama lagi mau cari hotel kangen ya kalau jin Hongkong iya temennya banyak masih di situ iya temennya sudah punya tingkat tingkat rumah singkat ya sampean sudah berternak berapa anaknya 2 alhamdulillah rejeki loh mbak iya sih suami aman kan aman insyaallah alhamdulillah saya sebenarnya orang yang buruk juga sih disini ke suami ke dirinya mana iya keras oh keras iya 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 banyak dari keras datang ke Hongkong oke gak apa-apa sebisanya aja nanti sampai tulis kalau sampai seandainya sampai agak-agak lupa sampai tulis di kertas kayak gitu kan ditempelin di dinding nanti kan sampai bisa contoh ya kayak nama berarti ngok ngok kiu iya contoh ya ngok kiu iya ngok kem nain sam sab yad soy ngok kic jok ngo jijin di Hongkong jolok nil juku me kayak gitu kan saya menyebutin juku siup bang ya kayak gitu ya kem oi kak son van ne hongkong wen jen he mong sing sang dada yi jeng ng kayak gitu aja loh gitu ya simple aja gak apa-apa kayak gitu ya gak ada masalah mudah-mudahan tinggi badan berapa mbak 150an 150 berat badan sekitar 58 oh agak semok ya oke terus dulu 6 tahun berapa majikan mbak apa dulu di hongkong 6 tahun berapa majikan satu satu majikan keren jaga apa jaga anak-anak sih dulu di yulung tiga anak anak tiga berarti masak masih inget lah ya simple chinese food iya masih masih bisa insyaallah oke 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 sampean takut anjing gak iya miss takut yang penting tidak mau anjing ya iya oke apa aja oke ya anak orang tua bersih-bersih yang penting jangan ada anjingnya gitu ya iya oke iya miss nanti sampean kirim foto setengah badan yang tidak pakai jilbab terus habis itu sedengkul ya setengah badan backgroundnya yang polos kalau seandainya sampean bisa ke tempat tukang foto jauh lebih baik karena disitu kan hasil fotonya kan bagus nanti saya kan soalnya harus saya crop kayak gitu kan besok sampean ke tukang foto sampean foto ukuran sedengkul bilang aja segitu terus kalau rambutnya panjang ya pakai apa di kuncret no make up terus pakai kemeja jangan kaos kayak gitu ya oh iya pakai hem juga gak apa-apa pokoknya jangan kaos kalau kaos kan agak ketat kayak gitu kan gitu aja terus waktu sampean bikin video itu di tempat tukang foto kopi eh di tempat tukang foto itu juga bisa disitu kan nanti akan dibantu rekam paling tidak satu menit aja kan gak nyampe itu sampai nanti kirim ke saya hasilnya juga bagus kayak gitu usaha mbak ya kayak gitu mudah-mudahan dengan cara seperti ini sampai nanti bisa proses lancar kayak gitu ya amin makasih ya wis jadi saya tugasnya hanya membantu sampean untuk yang di Hongkong jadi nanti kalau masalah potongan proses-proses masalah di PT BLK uji kom atau PAP itu PT yang akan ngasih tau sampean mbak ya jadi kalau saya tugasnya itu hanya membantu untuk carikan job kalau sudah ada tinggal masuk proses ke konsulat sama imigrasi Hongkong kayak gitu tapi namanya majikan itu kan cocok-cocokan ya mbak yang penting selumun selamat bismillah aja niat engsun mudah-mudahan dapat majikan yang cocok kayak gitu ya kayak gitu oke mbak oke saya tunggu mbak ya fotonya sama videonya kalau hari ini sampean bisa kirim paspor lama masih ada enggak masih masih oke kalau masih ada paspor lama Hongkong ID yang lama masih ada atau ke telesot terus ke telesot oke gak apa-apa gak ada masalah terus habis itu nanti sampein fotokopi paspor lama sama KTP sampean ya saya akan forward ke PT untuk pembetulan data kayak gitu ya nanti PT dua hari ini mungkin PT yang akan menghubungi sampean harus bagaimana tapi sebelumnya sih enaknya sampean kasih video saya nanti kalau udah fix ada majikan baru kita proses masuk ke PT gitu biar sampean gak tergantung-gantung kayak gitu ya oke makasih hari ini saya tunggu ya mbak kalau ada waktu paspor sama KTP Indonesia nya ya 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 oke umur 32 teman-teman yang dulunya masih belum menikah masih single dan pulang ke Indonesia menikah punya anak dua sudah punya rejeki benernya tapi ya biasa kalau udah biasa nyekel Hongkong jin singok ya singoknya yang meraung-raung ya jadi terbayang-bayang pengennya balik ke Hongkong udah mudahan karena mbaknya usianya masih 32 jadi masih bisa lah untuk tenaganya itu masih bisa untuk kerja ke Hongkong mudah-mudahan kita doanya aja ya untuk teman-teman yang sudah setiap menonton di channel youtube saya mudah-mudahan aja mbaknya dapat majikan yang cocok terus prosesnya juga lancar jadi bisa nyampe Hongkong kerja membantu ekonomi keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya kayak gitu soal-sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sehat selalu dan see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax